Intro Halo, dengan saya Farid Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu ya Amin Disini, aku mau cerita sedikit kisah atau pengalaman yang terjadi saat ini Di saat itu, dimana aku lagi merasa kacau, merasa hancur, dan di masa terpuruk-puruknya oleh keadaan Aku gak sengaja bertemu seseorang Seseorang itu membuat kesan lucu terhadap pertemuan pertama kami Yang membuat, aku tersenyum dan tertawa Yang dimana, sebelumnya aku sudah jarang tersenyum atau tertawa Di saat aku menangis Dia selalu mendengarkan cerita yang membuat aku sedih Di saat aku lagi merasa kacau Dia juga yang selalu menyemangatiku untuk selalu kuat Aku lagi terpuruk Dia juga yang selalu membantuku untuk bangkit dan berdiri lagi Sebuah pertemuan itu yang perlahan demi perlahan Membuat kehidupanku berubah Orang yang aku temui itu Emang gak sempurna Dia memiliki kekurangan Dan dia memiliki kelemahan Yang dimana Terkadang dia terlalu egois Dan keras kepala untuk yang dia inginkan Dan dia juga Terlalu gengsi untuk bilang sayang dan cinta Yang dimana Saat dia membutuhkan perhatian Dia bukannya bilang Tapi dia selalu mencari perkara untuk berantem Tapi di lain sisi Dia juga yang memiliki kelebihan yang gak dimiliki orang lain Dia selalu menjadi orang pertama yang mendengarkan keluhan-keluhan dari hidupku Susah atau senang Aku selalu bercerita dengannya Dan hal yang gak penting pun aku selalu bercerita dengannya Dan dia juga Yang selalu mengerti apa yang aku mau Dia selalu ingin memberikan apa yang aku mau jika dia bisa memberikannya Dan dia Seperti matahari bagiku Yang selalu menyinari hati Dan membuat hangat hati aku yang gelap dan dingin ini Tapi Perlahan demi perlahan Semua itu mulai memudar Dimana kita selalu bersama-sama Cerita bareng Itu sudah jarang kita lakukan Kita sudah mulai sibuk dengan waktu kita masing-masing Kita sudah asik dalam dunia kita sendiri Yang dimana waktu kita biasanya bersama Malah kita isi dengan sendiri-sendiri Ya Aku merindukan saat-saat kita yang dulu Kita selalu tertawa mendengarkan lelucon satu sama lain Kita selalu bersama-sama Selalu bercerita hal-hal yang menurut kita seru Dan terkadang Gak terasa kita sudah mengobrol sampai berjam-jam Karena asik satu sama lainnya Dan Aku merindukan Dimana kamu ngambek karena aku gak kunjung chat dirimu di whatsapp Dan aku juga merindukan Dimana kamu selalu cemburu karena hal-hal kecil Aku terkadang bingung Apa yang membuat keadaan kita berubah menjadi seperti ini Apa karena masalah Atau karena bosan Ya Aku mengerti Hubungan kita sudah lama Mungkin hal itu juga yang membuat bosan dalam hubungan ini Tapi aku berharap Kita bisa balik seperti dulu Yang selalu bersama-sama Dalam semua keadaan Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita Farid hari ini Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax